PT Mitsubishi Motor Kerama Yuda Indonesia resmi memulai pembangunan pabrik otomotif pertamanya yang berada di kawasan industri Greenland, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian menyambut positif langkah investasi ini yang berpotensi untuk menyerap 3.000 tenaga kerja di Indonesia. PT Mitsubishi Motor Kerama Yuda Indonesia memulai langkah investasinya di Indonesia dengan mulai membangun sebuah pabrik di tanah seluas 30 hektare yang berada di kawasan industri Greenland. Turut hadir dalam peresmian yang dilakukan siang tadi, Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Osamu Masuko, selaku CEO Mitsubishi Motor Corporation. Osamu Masuko mengatakan pembangunan pabrik dilakukan di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki pertumbuhan penjualan otomotif yang pesat. Setidaknya 160.000 unit mobil mampu diproduksi melalui pabrik ini dalam kurun waktu satu tahun. Salah satu adalah mereka katakan adalah yaitu Indonesia menjadi tujuan utama saat ini untuk mereka investasi di luar negeri. Yang tadinya mereka di Cina Daratan maupun di Vietnam sekarang mulai beralih ke Indonesia. Ya salah satu mereka ya tentu mereka mempunyai hitungan-hitungan ke depan yang melihat bahwa Indonesia menjadi akan lebih, lebih, daya tariknya lebih baik. Terima kasih.